Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukranillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Dilawati Jilid 5 Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Marilah kita awali dengan membaca doa Istinggah dan siap sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minasyayutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiraqal mustaqim Shiraqal ladzina an'amta alayhim Ghairil ma'udhu billahi minasyayutani rajaqal mustaqim Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma wa rajaqal mustaqim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Anak-anak Hari ini kita akan belajar Tilawati jilid lima halaman 22 Coba kalian amati Huruf yang berwarna merah Disitu ada Apabila ada nunsukun atau tanwin Fathatain Kasrotain Vamatain Bertemu dengan salah satu huruf Hamzah Hak Hak Dan khok Apabila ada nunsukun atau tanwin Bertemu dengan salah satu dari huruf Hamzah Hak Hak Kho Maka harus dibaca dengan Terang dan jelas Di dalam ilmu tajwid Disebut dengan bacaan Idhar halqi A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Nunsukun atau tanwin Bertemu Hamzah Hak Hak Kho Minhakimin Ghufurun Halimun Minhamimin Maqamin Aminin Fa In Khiftum Alimun Khobirun Min Khawfin Alimun Hakimun Man Hamalna Nidaan Alimun Khafian Min Khairin As Baton Umaman Nah anak-anak Setelah ini Kalian Baca lagi di rumah Dan mintalah Bimbingan Kepada Kedua orang tua kalian Alhamdulillah Anak-anakku sekalian Pelajaran Mengaji Kali ini Sudah selesai Marilah Kita tutup Dengan membaca Hamdallah Dan doa Penutup majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Umma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!